Hey guys, happy 2020! Gila, seneng banget Masih bisa berproduktif Karena awal tahun Awal bulan jadi merasa produktif Hari ini aku pengen bikin Best of skincare Sebelumnya aku juga udah bikin makeup Aku akan taruh linknya di bawah atau aku taruh di card Jadi kalian jangan lupa nonton Aku juga pengen tau ya Aku tuh lagi kepo banget, favorit makeup kalian Atau favorit skincare kalian itu apa Tolong komen di bawah Jadi aku tuh pengen kayak nyobain gitu Ya gak sih, seru gak sih kalo misalnya dibikin video Ya kan, ya kan? Ya, let's just get started aja Kita ke videonya dan list dari skincare Rutin siang aku lagi suka Di 2019 dan change my life Aku mau kasih tau kalian Karena 2019 itu kulit aku udah berubah ya Dari kering karena aku pindah ke Surabaya Tiba-tiba rada-rada berminyak Dan akhirnya kembali lagi berminyak Well, aku seneng banget sama kulit yang berminyak Jujur aja aku lebih suka kulit yang berminyak Daripada kulit kering Karena kalo kulit kering itu susah banget Ngeatasin pake makeupnya Cracky Terus aduh jelek banget ya Jadi beruntunglah kalian yang punya kulit berminyak Dan fun fact Kulit yang berminyak itu Lebih tidak bakal kelihatan tua lebih lama Pasti susah banget ngomongnya Kelihatan tua lebih lama Maksudnya awet Lebih awet muda ya Kulitnya lebih form gitu Karena memproduksi minyak lebih banyak Daripada kulit yang kering Ngerti kan? You got me? Oke Jadi kulit aku itu sekarang normal Cenderung ke berminyak banget Kalo dia lagi mau berminyak banget Ya berminyak aja Kalo lagi normal ya normal aja Terus aku juga punya hormonal acne Dan lain-lainnya aku punya big pores Itu masalah aku dari dulu Ya Gak kelar-kelar Oke jadi kayak gitu ya Fun fact Fun fact Emang sefun itu apa kulit gue Kita mulai aja Pertama dari cleanser Masih tetep ya Waktu itu tuh aku dikenalin ini Sama Mbak Dwi Endah Pusparini Sama Wardah Nature Daili Daili Kenapa sih gue? Jadi ini bisa water aja gitu ya Cuman bener-bener ampuh banget Bisa ngapus foundation yang Berat banget Dan bersih banget menurut aku Dan dia pun gak ninggalin residu di muka Dan gak bikin kulit kering Dia pun gak ada alkoholnya bun Namanya juga produk Wardah Biasanya mereka gak ada alkoholnya gitu kan Dia bisa ngapus mascara yang non waterproof Jadi kalo misalkan kalian mau all in one So what? Dan menurut aku cobain deh Wardah Harganya juga gak mahal-mahal banget Kalo misalkan kalian beli jadi Watson Sekitar Rp50.000 Cuman kalo cari jadi Shopee lebih murah Aku tuh kalo apa-apa Sekarang nyari di Shopee aja bun Soalnya lebih murah Ya gak sih? Ya gak sih siapa coba yang gak cinta Shopee Oke jadi ini cleanser buat mukanya Kalo misalkan aku lagi pake makeup yang kayak gini Ini kan aku pake mais Astagfirullah Ada apa dengan aku Yang mascara waterproof Nah itu buat ngapusnya Aku pake Wardah I expect eye and lip makeup remover Kalian yang belum pernah cobain Cobain deh Udah harganya terjangkau Dia ngangkatnya juga bersih Ngejigit kan? Bersih banget Gala-gala ganti Aku tuh pake ini aja udah Pokoknya Kalo suka buat ngapusnya ganti Tapi ini gak bisa Ini tuh gak bisa Ini kayak Ryan Orde gitu Sabun cuci muka terindah yang pernah aku temuin Tahun 2019 Aku masih cinta si Hadalabo Cuman aku gak bakal masukin lagi ya Karena kalian udah tau aja Sampai sekarang pun aku masih pake Itu Tapi 2019 aku nemu ini Pasar Bolnas Ini dari Utama Spice For cleansing face wash With clay And just natural You know kan Utama Spice itu semuanya natural Dan ini Dia tipe Pembersih muka Yang tidak ada sabunnya Gak berbusa Cara pakenya adalah Pas muka kalian itu kering Kalo misalkan kalian basahin dulu Ini gak bakal ada apa-apanya Dan pakenya bakal jadi banyak banget Kalo kalian pakenya kering Kucok-kucok-kucok Bilas Dijamin bun Kayak abis maskeran Muka tuh jadi lebih lembut Bersih juga Walaupun tanpa busa Biasanya cleanser yang gak ada busanya kan Gak enak gitu ya Kayak licin gitu Tapi ini tuh gak alus banget bun Kamu harus cobain deh Terus abis dari cleanser Tentu aja kita mau pake Pre-serum Atau essence ya Kalian sebutlah namanya sendiri Pas Juli kalo yang salah Mereka tuh ngeluarin Apa yang ini namanya Revitalift Mau baca boleh beli gitu Coltel Palfi Revitalift Crystal Micro Essence Dan Micronized Centella Essence Wattel Awal beli aku ya gini Kali ini belum habis-habis Sudah 6 bulan lebih Enak banget Super duper lembab banget Yang ini tuh Mungkin buat kalian yang kulit yang kering Kalian bakal suka banget sama ini Cuman ini aku pake malem Sampai besok paginya tuh Kalian ngerasa kulit kalian tuh Bakal lembab Dan lebih cerah Menurut aku kalo abis pake ini Dan dia juga neutralize Aku punya jerawat Nah kalo yang ini Aku pakenya buat di siangan Karena dia tuh Encer banget kan Ini tuh Encer banget Kalo yang ini tuh Dia rada-rada kayak Files consistency Consistency Ya Kalo ini encer Jadi dia tuh endol aja Langsung nyerep kulit Tapi masih ninggalin kelembaban Kalo misalkan langsung nyerep aja Tuh kayaknya gak enak kan ya Buat apa pake skincare Kalo cuman lewat aja gitu Gak ada rasa-rasa apanya Nah kalo buat dari lokal Ini endosan ya Tapi ternyata cocok Dan udah mau abis juga Dari Avoskin Perfect Hydrating Treatment Essence Kalo ini kan Bentukannya tuh kayak Files consistency juga tuh Kayak siang ini Cuman pas udah dirub Dia tuh cair Langsung cair Dan langsung nyerep ke kulit Sebenernya ini tuh Perpaduan antara dua ini ya Untuk dari segi texture-nya Si yang merah Tapi untuk segi hasilnya Si yang putih Kayak gitu Jadi pakenya ini tuh Tiga-tiganya Gonta-ganti aja Kalo misalkan malem Biasanya sih aku pake ini Pake si Avoskin Maksudnya Lalu pakein si L'Oreal Yang merah Ini Hydrating Treatment Essence Yang ini lebih lengket Dan lebih berpengaruh Di kulit aku Ini bener-bener memperbaikin Aku punya skin texture Dan juga dia Skin calm Jerawat-jerawat yang lagi Meradang tuh Jadi lebih kalem Terus Lanjut lagi Kita tuh mau ke toner Harusnya tadi toner duluan ya Eh yaudahlah Biarin aja Ini adalah toner dari N-Pure yang Sentela Asiatica Berpengaruh juga Buat jerawat aku Lebih hilang Kayaknya sih Aku juga bilang nih ya Sekali lagi aku bilang Kalo skincare aku ini Keseluruhannya Yang bikin jerawat aku Lebih membaik Daripada sebelumnya Karena aku kan juga Hormonal acne gitu Kalo misalkan hormonal lagi Menggebu-gebu Tetep aja dia keluar Cuman untuk habis Jerawatnya Bekasnya maksudnya Itu tuh lebih cepet pudar Karena aku mengkombinasikan Semua skincare yang aku pake sekarang Dia tuh lembut banget Di kulit Dan juga hidrasinya Dapet banget Jadi cobain aja deh Lanjut lagi Kita ke serum Ini serum Dari brand yang sama Dari Elshia Skin Yang jelas yang Radiant Skin Serum Ini udah botol keempat aku Dan aku udah punya backupnya Jadi kalian tau Sebetap pecintanya aku Sama si Radiant Skin Serumnya ini Dia bikin kulit Lebih glowing Dia juga menyamarkan Noda jerawat tuh Lebih cepet Jadi kalo abis jerawat Aku tuh biasanya pake ini Rajin banget Nah terus kalo lagi jerawatan Yang geradakan Dan muka aku lagi rese gitu loh Yang ada bumpi-bampi kilnya Aku pake Elshia Skin Smoothing Serum Ini untuk Clarify Skin Tone Dan Treat Acne Emang bener banget Aku berasa banget Ini tuh Langsung alus gitu ya Aku juga bingung Kenapa ini kayak Magic Tau gak Pas aku share ini di Instagram Nih Putu Chandra Pasti kamu tau ya kan Dia juga bilang Ini tuh magic banget Dan dia tuh bener-bener Alus Besok paginya tuh kulit kalian Bener-bener langsung alus Geradakannya langsung ilang gitu Serius Gak bohong Nah ini yang berpengaruh banget Buat nge-treat Aku punya Jerawat hormonal Biasanya jerawat hormonal tuh Aku tuh banyak banget Nah semenjak aku pake Votrepo Night Cream Jerawat menstruasinya tuh Calming Jadi datangnya palingan Cuma 1-2 ya Biasanya tuh kayak Seluruh muka langsung heboh gitu Ini dari RH Aku waktu itu beli ini Pertama kali di Surabaya Nyobain Dan hasilnya di aku Cocok banget Ini menurut aku Kalo kulit yang berminyak banget sih Kalian gak bakal suka Karena berasa banget Pake sunscreen Dan dia tuh tipe-tipe sunscreen Yang thick Berat Ini Perfect Shield Helios Yang aku suka Dia tuh SPF 50 PA++ Buah makeup juga dia bagus gitu loh Makanya aku suka sama ini Sekarang aku pake Sini tuh masker andalan nenek aku Dulu Pas aku masih remaja-remaja gitu Udah kamu pakenya ini aja Masker Bengkoang Bagus banget Satu saset ini 7 ribu Kalo aku sih buat Tiga kali pemakaian Dan hasilnya Kulit Woy Gak nyantai Aku bakal bikinin videonya Supaya kalian tau deh ya Dan yang belum nyobain ini Biar nyobain gitu Karena ini tuh bagus banget Hasilnya tuh langsung keliatan Cerah kulit tuh Makanya pake tuh harus ke leher-leher ya Kalo kan muka kalian doang Sininya belang Gak lucu Cuy Kalo kulit lagi capek Abis makeupan Apa segala macem kulit Aku kayaknya bakal pake ini aja Terus-terusan deh Masker aku tuh Aku kemarin juga beli yang ini Yang creamnya gitu ya Versi Di tube langsung tinggal pake Cuman Menurut aku dia gak sebagus Yang bubuk sih ya Cuman masih oke Kalo misalkan buat dibawa traveling Kalo males gitu Cuman kalo gak males yaudah bawa aja ini Cuman ini juga bagus Cuman gak sebagus ini Cuman yaudah aku masukin aja Karena mereka berdua bagus Masker Ini tuh gaya-gayaan ya Ini utama spice Dia tuh aku beli ini Supaya wangi aku tuh seragam Wangi-wangi lavender gitu ya Biar suami tuh kayak lengket aja gitu kan ya Mohon maaf nih lagi LDR gitu Aku tuh pake ini sebelum keramasan aja Soalnya kalo misalkan aku udah pake sudah keramas Nanti rambut aku jadi berminyak banget Nah kalo pakenya sebelum keramas Ini kan tik banget ya Bener-bener yang berasa minyakan gitu Kalo pake sebelum keramas Jadinya koli tuh bersinar banget Gampang diatur Dan anti kusut sayang Ini tuh body mist yang lavender feel Dia tuh sebenernya bentuknya aneh Mohon maaf ya Kepotong Kart aku penuh Oke nih Jadi bentukannya tuh Jelly gitu loh Gak jelly sih Gel aja Ngencerit-ngencerit gitu Aku juga gak tau Kenapa dia naruhnya di botol spray kayak gini Jadi kalian tau gak sih Dulu ada eskolin Eskolin yang parfum Jelly kayak gini Ini tuh ngingetin aku gitu Oh iya enak banget Lavender feel Jadi ini ceritanya body mist Cuman jelly Lavender feel Dari eternal spice Wanginya enak banget Ini juga di pairing bun Jangan lupa Sama body lotion yang lavender Yang aku suka dari body lotionnya adalah Dia berasa banget Ngelembapin di kulit Karena dia tuh ingredientnya Cuman ada aqua Virgin coconut oil Terus biswek Sama lavender Sama oil Sama agar Agar Satu lagi Body lotion nih Tinggal satu produk Tinggal ini doang Satu Iya beneran Udah mau abis cuy Eternal leave Pure papuan plant body lotion Ini juga kesenengannya Livni Sanders loh Bangga gak sih gue Selama gitu sama Livni Di aku Dia bikin lembut kulit Kayak serasa agis Nuluran aja Padahal tuh Wanginya enak banget Fuh Yaudah Ya ampun Aku gak nyangka Sudah habis semua Bunsai Jadi yaudah kayak gitu aja Skincare Bodycare Haircare Favorit aku di tahun 2019 Semoga kalian suka Sama yang aku Tunjukin kalian Dan jadi referensi Kalo misalkan Pengen nyobain Dan jangan lupa Buat komen di bawah Apa yang kalian suka Di tahun 2019 Nanti skincare Makeup Kalian komen di bawah Yaudah cuy Segitu aja Happy 2020 Fancy Aku lupa bilang sama kalian Makasih juga Yang sudah nontonin aku Selama beberapa tahun ini Jangan lupa Buat subscribe Bunyiin tuh Loncengnya Biar gak kelewat Waktu aku upload Juga sharing Ke temen-temen kalian Ada video aku nih Ada videonya anjay Gitu ya kan Di share Supaya Kita lebih deket lagi Bunsai Oke Bunsai Oke Goodbye from me and my planet Kalian pengen gak sih Aku bikinin Pohon-pohon Favorit Dan house plan Yang bisa bertahan Di low light Kalo pengen Komen juga di bawah And I see you guys In my next video Bye bye I love you Love you Bye 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 selamat menikmati